Jadi ceritanya ada yang tanya, Bang, kenapa jam tayang saya berkurang? Oh no! Kayaknya ngemasuk akal. Jam tayang itu nggak bisa berkurang. Adanya adalah bertambah. Kotaro Creative Hai, ya pribadi. Selamat datang di Kotaro Creative. Dan saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini, kita bakal ngasih tau kalian kira-kira jam tayang itu bisa berkurang atau nggak. Dan ternyata jawabannya adalah jam tayang tidak bisa berkurang. Yang ada adalah bertambah. Banyak yang bilang, Bang, di Creator Studio saya kayaknya jam tayang saya berkurang. Gimana mau tembus 4.000 jam tayang kalau misalnya berkurang terus? Sebenarnya bukan berkurang. Jawabannya adalah kalian belum tahu cara settingnya. Supaya kalian tahu jam tayang kalian itu totalnya berapa. Nah, sebelum kita kasih tau bagaimana cara settingnya di Creator Studio, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak jadi YouTuber abal-abal. Supaya kalian jadi YouTube Runner. Bagaimana cara settingnya? Kita langsung ke Creator Studio. Oke, sekarang kita masuk di Creator Studio untuk mengetahui apakah jam tayang kita hilang atau tidak, Everybody. Supaya kalian paham. Sebenarnya jam tayang kalian bukan hilang, tapi ini jawabannya. Sekarang kita masuk di Creator Studio dari channel YouTube kita. Kita masuk di Analytic Everybody. Kemudian di sini ada waktu jam tayang tonton, Everybody. Waktu jam tayang tonton sebanyak 15.000,3, Everybody. Sedangkan channel kita videonya sudah banyak dan viewersnya sudah juga banyak. Kenapa cuma 15.000? Begini caranya, cara mengetahui. Sebenarnya jam tayang kalian bukan hilang, Everybody, tapi tersembunyi. Nah, kenapa bisa 15.000? Karena di settingannya di sini, kita pindah ke atas, di pojok kanan atas. 28 hari terakhir, Everybody. Jadi ini adalah hasil laporan dari performa atau jam tayang yang sudah kita dapatkan berdasarkan 28 hari, selama 28 hari sebelum tanggal yang sekarang kita tonton, Everybody. Kita buktikan, kita cek, Everybody ya. Sekarang kita setting, November. Selama satu bulan, di bulan November, ini kita mendapatkan 16,9 ribu. Padahal tadi 15.000, berarti berkurang dong. Sebenarnya 16,9 ribu selama November. Tapi kenapa tadi 15.000, berkurang seribu? Yang seribu jam itu kemana, Everybody? Ini November, sekarang kita setting lagi. Desember. 2.000, hanya 2.000, 2.000, Everybody. Padahal tadi ada 16.000, sisanya kemana yang 14.000, Everybody? Nah, untuk mengetahui jumlah jam tayang yang sudah kita dapatkan selama membuat channel YouTube kita, caranya adalah kita setting lagi. Sepanjang waktu, Everybody. Kita klik sepanjang waktu. Dan hasilnya, ini adalah total jumlah jam penayangan yang sudah kita hasilkan dari video-video kita yang di-upload, Everybody. Jelas kan? Jadi jam tayang itu tidak bisa berkurang, Everybody. Makanya belajar. Karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal. Yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Upload. Biar kalian jadi YouTuberiner, jangan lupa tonton video kita selanjutnya.